Assalamualaikum Ustaz, mau curhat Saya sudah berumah tangga dan sudah terlanjur ambil rumah lewat KPR Bank Konvensional Mau saya batalkan sudah terlanjur akad realisasi Terrealisasi dan bank sudah membayar lunas pada developer Ternyata sudah tidak bisa, bagaimana langkah saya Ustaz Baru tahu jika itu hukumnya riba Saya dan suami merasa rezeki kami sempit karena mengambil rumah tersebut Yang pertama jamaah, anak nasihatin Jangan berhutang Apalagi kalau hutangnya riba Kalau masih ada yang berkeyakinan gak bisa punya rumah kalau gak hutang Kalau gak kredit, kata siapa? Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita Itu mereka punya rumah gak kredit Tapi mereka nabung Disini harus beritahu, menabung Awal beli tanah Cukup buat beli tanah, Alhamdulillah punya tanah Terus bangunnya, ya kita minta sama Allah Punya rezeki, beli batu, pondasi Masih melihat di desa itu sampai sekarang masih kelihatan Ada di depan rumah itu, ada batu bata Sampai batu batanya lumut Karena belum punya uang Tapi dia gak mau berhutang Kenapa? Karena hutang ini Hutang itu kegalauan di malam hari Dan kehinaan di siang hari Berapa banyak yang ribut suami istri gara-gara hutang Setiap akhir bulan Selalu yang dipikirkan Gimana bayar? Kredit Kemudian kalau sudah terlanjur Ya berusaha lah Bagaimana membatalkan Atau dijual siapa yang mau ngambil Sehingga kau terlepas dari Ribak tersebut Dan memang Kita ini dididik berhutang Khususnya Gak bapak-bapak gak ibu-ibu sama aja Karena masih ingat di kampung itu Ada Hutangan Panci Hutangan Abaya Kerudung Padahal dia punya panci Dia punya baju Tapi karena hutang Dia pikir Mudah Karena tiap bulan bayarnya sekian Jangan berhutang Azab hutang itu Kecuali terpaksa Kebutuhan yang memang mendesak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meninggal dunia Dalam kondisi Baju besinya Digadaikan Beliau hutang Tapi hutang yang ada jaminan Nanti yang mati Terbayar hutangnya Kok bisa seperti itu? Untuk apa beliau berhutang? Untuk beli gandum Untuk makan Bukan untuk bersenang-senang